Dua pemirsa keberadaan destinasi wisata Danau Cermin yang ada di Desa Brasau, Jamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jamung Barat, kini terus bersolek dan berbenah, sehingga saat ini merupakan kawasan wisata yang diperhitungkan di wilayah Kabupaten Tanjung Jamung Barat. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan membuatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Rinda Audina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Inilah kawasan destinasi wisata Danau Cermin yang ada di Desa Brasau, Kecamatan Tungkal Ulu. Setiap hari libur, kawasan wisata alam ini menjadi prioritas utama warga setempat dan juga warga di luar wilayah Kabupaten Tanjung Jamung Barat. Ketika masuk di kawasan ini, kita telah disambut dengan indahnya bunga-bunga yang indah dan seakan menyambut pengunjung yang memasuki kawasan wisata bernuansa alam ini. Danau Cermin yang telah dibangun pemerintah Desa Brasau bersama pihak badan usaha milik desa atau BUMDES tersebut, kini kondisinya makin bersolek dan makin alami sebagai wisata yang diperhitungkan di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Pengunjung yang masuk di kawasan ini terlihat juga santai dan sambil menikmati kuliner yang ada sehingga merupakan kawasan yang representatif bagi kebutuhan wisata di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Uniknya lagi di sekitar Danau Cermin juga banyak ditumbuhi tanaman bunga tababuya yang merupakan tumbuhan dari negara Brazil yang dapat tumbuh subur di kawasan ini. Selain airnya jernih dan bersih, danau ini juga mempunyai kawasan pulau kecil di tengahnya yang kini telah diberi jembatan yang menarik untuk bisa masuk ke pulau. Di tengah indahnya Danau Cermin Desa Brasau, selain posisinya agak di perbukitan di Desa Brasau, Danau Cermin ini juga mempunyai sumber mata air yang lumayan besar di tengah perkebunan kelapa sawit milik warga Desa Brasau, sehingga danau ini tak akan pernah surut untuk menyuplai air bersih untuk Danau Cermin ini. Pihak pengelola pun juga berharap dirinya bisa membenahi terus kawasan wisata Danau Cermin termasuk ke depan disajikan Taman Bunga Anggrek di lokasi ini. Ya kalau untuk pencapaan target ini ya Pak ya, kita pelan-pelan, kalau untuk masalah tanaman ini kita baru tercapai sekitar 40 persen. Jadi untuk ke depannya nanti kita akan lebih lengkap lagi, kayak Taman Anggrek nanti ada di sini Pak, mungkin hiburan-hiburan yang lain, seperti istana balon itu pasti ada nanti. Insya Allah Pak, karena udah banyak istilahnya yang pengen masuk di sini kan, udah ada tembusan-tembusan lah istilahnya dari pihak-pihak yang ingin ke sini Pak. Waktu liburan kemarin Alhamdulillah banyak pengunjung Pak? Alhamdulillah banyak Pak, kalau setiap libur itu banyak Pak. Tak hanya itu, kawasan wisata Danau Cermin ini juga memberikan tempat kolam renang yang indah dan bersih dengan mata air yang alami serta tak pernah surut sepanjang tahun, sehingga bisa memancahkan para pengunjung di lokasi tersebut. Seperti yang diungkapkan Saripas, salah satu pengunjung dari wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Bagi kami ya masyarakat yang tinggal di daerah sini, wisata ini terdekat dengan lokasi daerah kami tinggal, karena kalau untuk keluar kan jauh, jadi di sini bersyukur kalilah udah ada taman yang bisa dikunjungi untuk melepaskan penat-penat seharian yang udah dengan kesibukan hari-hari. Jadi dengan adanya Danau Cermin ini, bersyukur kali kita bisa nikmati taman yang mungkin, ya ini udah bagus lah, tapi kalau bisa dikembangkan lagi. Pada tahun 2021 ini, pihak BUMDES Desa Brasau mendapatkan dukungan dana peningkatan kawasan wisata desa dari Menteri Desa serta Kementerian Desa Tertinggal di Jakarta. Sehingga ke depan wilayah ini dipastikan akan memberikan suguhan tempat wisata yang terbaik di wilayah ini. Kepala Desa Brasau Ahmad Soleh juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat atas sinergitas terbangun dengan baik antara pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan aset wisata di Danau Cermin. Hingga saat ini, Danau Cermin setahun terakhir telah dikunjungi oleh ribuan orang wisatawan baik dari lokal maupun luar Provinsi Jambi. Untuk seterusnya, Alhamdulillah, Desa Brasau dapat penghargaan ataupun dapat bantuan dari Dinas Kementerian Desa itu sebesar Rp600 juta, Pak. Untuk dibangun, KES Kuluner, ini tempat Saung, tempat Bajibu itu guna untuk mengisi wisata yang ada di Desa Brasau supaya wahannya bertambah.